Halo semua, perkenalkan nama saya Angel dan hari ini saya akan menjelaskan tentang Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Museum Mandala Wangsit Siliwangi adalah museum militer yang berada di kota Bandung, Jawa Barat. Siliwangi merupakan nama Komando Daerah Militer TNI AD, Jawa Barat dan Banten yang namanya diambil dari Raja dari Kerajaan Sunda yang beribu kota di Pakuan Pejajaran yang kekuasaannya konon tak terbatas. Juga Arief dan Jaksana serta Wibawa dalam menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan arti Mandala Wangsit merupakan sebuah tempat untuk menyimpan amanat, petua atau nasihat dari pejuang masa lalu kepada generasi penerus melalui benda-benda yang ditinggalkannya. Museum ini diresmikan oleh Panglima Divisi Siliwangi, Kolonel Ibrahim Aci pada tanggal 23 Mei 1966. Ini adalah Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Museum ini yang berlokasi di Jalan Lembong, Kecamatan Sumur, Bandung dibangun sejak masa penjajahan Belanda. Bangunan museum yang memiliki gaya arsitektur romantisisme akhir ini dibangun pada era kolonel Belanda antara tahun 1910 sampai 1915 sebagai tempat tinggal para perwira Belanda. Setelah Jepang menuduki Indonesia pada tahun 1944, bangunan ini dijadikan markas untuk sembunyi dari pihak Jepang. Setelah kemerdekaan, bangunan ini diambil alih oleh pasukan Siliwangi dan digunakan sebagai markas Divisi Siliwangi. Singkatannya, Akademi Militer Bandung pada tahun 1949 sampai 1950. Ini, inilah Museum Mandala Wangsit Siliwangi pada tahun 1966. Koleksi museum terdiri dari peralatan perang yang digunakan oleh pasukan Kodam Siliwangi dari senjata tradisional Sunda yang digunakan sebelum era modern seperti tombak, panah, keris, kujang, dan bom Molotov. Senjata modern yang ditampilkan di museum ini adalah panser, rel buatan Indonesia, meriam, dan kendaraan lapis baja. Di dalam museum ini juga terdapat koleksi peralatan perang pada zaman perang kemerdekaan Indonesia yang terdiri dari senjata-senjata yang digunakan pada masa pendudukan Jepang. Terdapat beberapa alat dan kendaraan yang digunakan pada saat masa tersebut, yaitu beduk simarame, senjata laras panjang dan pistol, tank, dan ambulans militer. Museum ini merupakan bukti sejarah kemerdekaan Indonesia. Dibangun pada era kolonial Belanda tahun 1910 sampai 1915 sebagai tempat tinggal pada perwira Belanda. Setelah Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, tempat ini dijadikan markas untuk sembunyi dari pihak Jepang. Setelah kemerdekaan, bangunan ini diambil alih oleh pasukan Siliwangi dan digunakan sebagai markas divisi Siliwangi pada tahun 1949 sampai 1950. Pada tanggal 23 Mei 1966, bangunan ini beralih fungsi menjadi museum yang diresmikan oleh Panglima Divisi Siliwangi ke-8, yaitu Kolonel Ibrahim Aceh. Sekian dan terima kasih sudah mendengarkan.